Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan GAN Channel nah kali ini kita lagi lihat-lihat sepedanya nah sepeda yang cocok buat kita tuh sepeda yang seperti apa sih sebenarnya pertama yang perlu kita ketahui adalah untuk dipakai mana sepeda ini ya kan untuk main dimana apakah jalannya rusak atau jalannya halus atau di dua track jadi teman-teman disini perlu kita ketahui jadi sepeda ada berbagai macamnya ada yang hardtail dan juga ada yang khusus nih softtail dua shocknya kayak gini nah untuk sepeda jenis ini kalau kalian pakai di jalan road biasanya memang kurang nyaman ya agak berat karena ada dua suspensi seperti ini walaupun sudah bisa di lock di kunci tapi masih agak berat karena tekstur bannya lebih kasar triple shocknya juga lumayan tinggi dan bentuk bobot si frame-nya ini lebih berat ya teman-teman lebih enak di jalan agak rusak masuk kampung keluar kampung jalannya juga nggak begitu rata ini enak banget tapi kalau teman-teman mau cari sepeda yang untuk dalam kota ada sepeda road bike ini road bike dia bentuknya rigid nggak ada suspensinya di jalan road ya tetapi dengan catatan jalannya itu tidak banyak lubang atau foldur ya teman-teman ini kalau banyak gucangan juga nggak enak banget ini sepeda ini nah kalau untuk sepeda jenis hardtile kayak gini nih yang ada suspensinya di depan satu ini bisa di dua track kenapa saya katakan bisa di dua track karena dia shocknya bisa kita hidupin ini bisa kita matiin juga dan jenis bannya dan jenis bannya ini bisa kita berubah ya mau kita bikin halus atau bikin kasar tapi ban seperti ini bisa di dua track nih agak kasar bisa agak halus bisa jadi perlu diketahui teman-teman makin tinggi triple shock triple shock ya atau shock ini makin tinggi makin nggak enak buat nanjak makanya sepeda sepeda road yang enak buat road ya di jalan-jalan raya biasanya shocknya rigid seperti kayak federal gitu kan rigid yang ada suspensinya karena lebih enak buat nanjak atau di jalan-jalan dalam kotak tetapi kalau untuk ada yang shocknya kayak gini ini lebih enak di jalan yang agak rusak nah jadi teman-teman harus pastikan nih mainnya dimana baru kalian tentukan sepeda yang mau kalian beli nah untuk sepeda yang model mountain mountain bike nya kriterianya adalah kalian itu perlu cari sepeda yang sudah hidrolik ya menggunakan remnya itu sistem oil sistem oil ya nih olinya masuk disini karena kenapa karena maintenance nya lebih gampang kalau di di service gampang kampasnya juga gampang ketimbang yang remnya itu modelnya kabel gitu ya bahaya juga kalau lagi ketemu turunan agak curam bisa putus gunakan rem seperti ini nih rem oil ini akan lebih pakem dan membantu saat pengereman karena rem itu sangat penting ya teman-teman dalam bersepeda kalau untuk budget variatif ya teman-teman budget itu tergantung merek biasanya kalau merek-merek keluar akan lebih mahal ketimbang dalam merek brand-brand lokal dengan harga yang cukup terjangkau speknya sudah bagus gitu ya jadi variatif jadi sebenarnya intinya intinya kalian itu harus sepedahan itu adalah cari olahraganya ya tidak usah yang bagus-bagus dulu cukup dengan harga 1 juta 2 juta 3 juta sudah cukup lumayan tapi yang tadi balik lagi ya kalau bisa cari remnya itu tadi yang seperti sepeda ini remnya sudah hidrolik oke karena toko-toko sepeda ini sekarang sudah menggunakan banyak ya ada kayak home credit ada credit food ada kartu credit cicilan 0% macam-macam jadi teman-teman bisa pilih pakai promo yang mana tapi rata-rata kalau sepeda sekarang ini bahannya sudah aluminium ya teman-teman bahannya sudah aluminium dan harganya pun tidak terlalu mahal kayak ini 2 juta 760 ribu bahannya sudah 2.7 setengah ini soknya ini travelnya 80 ini enak nih kalau buat jalan raya gak usah mahal-mahal dulu yang penting intinya kita goes karena disarankan nih buat teman-teman nih yang udah di atas umur 30 itu olahraganya bersepeda berenang dan jalan cepat nah kalau berenang kan kita gak setiap hari bisa berenang harus punya waktu yang banyak tapi kalau kita bersepeda nih kita keluar rumah udah olahraga jadi teman-teman harus beli sepeda karena selain lifestyle sepeda adalah alat untuk olahraga kalau kita sehat cari uangnya pun lebih giat bener gak teman-teman yang setuju like di komen di bawah oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe nanti saya akan update nih seputar sepeda teman-teman belum mampu untuk beli yang baru bisa kalian cari yang second-second tapi bagus tapi kalian harus perhatikan juga ya tadi saya bilang remnya udah hidroli kalau speed tidak terlalu ya karena ujung-ujungnya pasti dengkul-dengkul juga teman-teman untuk kalian boys tuh ya mau speednya 10-11 tapi ujung-ujungnya dengkul juga jadi kalian harus cari sepeda yang enak di hati enak di budget baru kalian beli oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh